Pemirsa pemilu 2024 telah di depan mata, yang menjadi pesta demokrasi lima tahun sekali dikelar. Terkait hal ini, Wakil Bupati Tanjam Barat hairan meminta para ASN di lingkup PM Kapten Tanjam Barat untuk tetap bersikap netral, jangan berpolitik praktis. Tidak dapat dipungkiri, para ASN kerap menjadi sasaran untuk berpolitik praktis, namun pembuktiannya saja terkadang sangat sulit. Di tengah musim politik saat ini, atau pemilihan bakal calon legislatif yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang, para ASN diminta untuk tetap netral dan jangan berpolitik praktis. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Tanjam Barat hairan mengatakan, penetapan DCT bagi para bacalek telah ditetapkan KPU. Maka dari itu, ASN tetap diimpel untuk tidak berpolitik praktis atau mendukung salah satu calon legislatif. Di sini jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar kepemiluan atau pemilihan. ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut, termaktub ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Kemilu dan pilek tinggal menghitung hari saja, pada insya Allah 14 perbuari akan kita laksanakan. Harapan kami dan himbauan kami kepada seluruh ASN yang ada agar dapat berlaku netralitas. Karena sudah ada aturan dan regulasi yang mengharuskan kita berlaku netral dan tidak memihak kepada paslon pasangan manapun. Dukungan kita adalah mewujudkan Indonesia maju ke depan. Untuk masyarakat sendiri? Tentu kalau untuk masyarakat hari ini kita sudah melihat paslon, itu ini terkait pemilih, silahkan kepada masyarakat yang dianggap mampu untuk memimpin Indonesia ke depan. Cuma harapannya kami kepada masyarakat jangan terpengaruh dan terprovokasi bahasa-bahasa yang tidak bertanggung jawab dan boleh kita katakan hoak. Bahwa silahkan serna dulu bahwa itu hoak atau tidak, supaya tidak terpengaruh dan terprovokasi. Kita di Tanjung Jabung Barat terkenal yang negeri damai, aman, dan rahmatan dan alamin. Intinya hindari hoak ya? Ya, hindari hoak. Hairan menuturkan, sanksi tegas menanti jika ASN terbukti berpolitik praktis. ASN juga diawasi oleh Bawaslu, selaku pengawas pemilu. Selain itu, bagi masyarakat diminta tetap tentukan pilihan ketika mencoplos. Cerdas dalam menentukan pilihan. Dan jangan percaya isu berita hoaks. Surya Kurniawan, Cik TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!